Halo teman-teman, bagi para penggemar film Marvel, pasti tau scene ini. Dimana Kapten Amerika menabrakan pesawatnya ke lapisan es yang sangat tebal, kemudian ikut membeku di sana. Dan tidak disangka-sangka 70 tahun kemudian dia berhasil diselamatkan. Nah pertanyaannya, bisa gak ya itu terjadi di dunia nyata? Sebenarnya metode ini sudah ada dan dinamakan krionik, dimana tubuh manusia dimasukkan ke dalam sebuah kapsul kemudian didinginkan dan dibangunkan beberapa puluh tahun kemudian. Metode ini sudah ada sejak tahun 1966 dan terus berkembang hingga saat ini. Karena satu dan banyak hal, saat ini manusia yang boleh dibekukan dengan metode ini adalah manusia yang sudah secara resmi dinyatakan meninggal. Jadi, sesaat setelah dinyatakan meninggal oleh dokter, pasien harus segera dibawa ke tempat pembekuan. Supaya saat dibekukan, kondisi otak maupun sel di dalam tubuhnya masih dalam kondisi yang baik dan masih bisa difungsikan. Saat di tempat pembekuan, tubuh pasien disuntik dengan cairan dinamakan antikoagulan yang bertujuan untuk mencegah darah membeku. Setelah melalui semua proses persiapan nih, tubuh pasien akan dimasukkan ke dalam kapsul dan dibekukan dengan nitrogen cair hingga mencapai suhu minus 196 derajat celcius. Harapannya, beberapa puluh tahun ke depan saat obat untuk menyembuhkan pasien yang dibekukan sudah ditemukan, pasien tadi bisa dibangunkan dan mendapatkan obat tersebut. Sembuh deh! Eh, tapi tunggu dulu. Membekukan tubuh itu mudah dan sangat mungkin dilakukan. Namun, yang menjadi masalah adalah saat ini dengan teknologi yang sekarang, kita belum tahu bagaimana cara untuk membangunkan atau menghidupkan para manusia beku itu tadi. Namun, dapat diperkirakan pencairan manusia beku itu tadi akan terjadi setelah tahun 2045, di mana teknologi dan pengobatan sudah sangat maju seperti di Wakanda. Uniknya adalah metode ini juga digunakan oleh alam kita loh. Banyak hewan di dunia, terutama hewan yang hidup di daerah yang memiliki musim dingin, akan membiarkan diri mereka beku untuk bertahan hidup dan kembali hidup saat lingkungan mereka sudah kembali bersahabat. Hal ini disebabkan karena gula di dalam darah mereka berperan sebagai set anti beku darah, sehingga darah mereka tetap bersirkulasi walaupun mereka membeku. Di luar itu semua, krionik merupakan metode yang sangat kontroversial, belum memiliki aturan yang jelas dan belum terbukti manfaatnya. Selain itu, metode ini juga masih memiliki banyak pertanyaan daripada jawaban yang jelas. Jadi, apa pendapatmu? Apakah ini akan menjadi teknologi yang luar biasa untuk kehidupan manusia? Atau bisa menjadi alat untuk membuat manusia awet muda selama perselalanan antar galaksi yang membutuhkan waktu ratusan tahun, seperti di film ini? Atau ini merupakan ide gila yang seharusnya nggak ditemukan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!